Karena dia butuh lawan yang sepadang buat diri. Ya, karena sosok yang misterius harus selalu berhati-hati dalam menjalankan strateginya, bukan? Hai sahabat video, gue Rizky Nazar, berperan sebagai Ariel di video original series serigal terakhir. Hari ini gue akan menjawab pertanyaan dari kalian, tentunya di answer fans question with Rizky Nazar. Terima kasih. Ad Impetigores. Hai Ariel, kamu pelasa Ariel selama di Naga Hitam itu gimana sih? Apa Fathir nggak sadar kalau Ariel itu adiknya Ale? Padahal mereka dulu satu kampung. Oke. Jadi emang kemunculan Ariel ini nggak banyak orang yang tahu. Itu makanya semua plannya dia, rencananya dia benar-benar tersusun secara rahasia dan nggak ada yang tahu. Ad Fasha Shevira. Hai Ariel, tanya dong, persiapannya apa aja buat film ini? Kan sebelumnya kebanyakan main film drama Cinta-Cintaan. Oke. Persiapannya, persiapan fisik sih pasti. Karena di film ini cukup banyak actionnya. Jadi harus banyak latihan dan mempersiapkan fisik. Karena key take juga nggak cuma sekali. Jadi persiapan untuk take berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi persiapan fisik pasti. Terus juga referensi film-film action gue juga nonton. Terutama film Serigala terakhir, original movie-nya ya. Banyak sebenarnya, cuma salah satu yang mungkin yang sama Alex. Ya, itu ada di episode terakhir-terakhir. Makanya kalau penasaran harus nonton, itu salah satu yang menguras tenaga dan emosi. Karena di situ juga, di situ si Ariel ngeluapin emosinya dia tentang apa yang selama ini dia pendam. Dan terus juga nggak cuma secara emosional, tapi di situ juga Ariel fight sama Alex. Jadi itu campur aduk sih. Dan cukup melalahkan. Ed Fathya33 Hai Ariel, apa motif Bang Ariel ingin membunuh Alex? Bukankah dendamnya sama Jarod? Dan apa yang akan ada dilakukan pada Ariyati dan Kayla seandainya dia berhasil membunuh Alex? Jadi karakter Ariel ini, dia seperti udah diselimuti dengan nendam. Karena emang bener-bener, apapun yang bersangkutan dengan naga hitam, itu bakal di habisin sama dia. Karena naga hitam udah menurut dia, karena emang kenyataan juga naga hitam udah bener-bener ngancurin hidupnya. Semua orang yang dicintai, hilang gara-gara naga hitam. Jadi sedendam itu dia sama naga hitam yang kayak udah, Oh gila, ini udah ngambil segala dari gua, apapun yang berhubungan sama naga hitam harus gua abisin. Jadi dia bener-bener digutakan dengan dendam, apapun yang bersangkutan sama naga hitam harus musnah. Pandangan Ariel kayak gitu. Ed Choy Najib Hai Ariel, belajar bela diri dari mana? Dan siapa sosok yang ada di belakang kamu sehingga kamu bisa kuat seperti saat ini? Baik, kuat strategi, maupun kuat bela diri. Hashtag video original, hashtag serigala terakhir. Jadi si Ariel ini sebenernya dia belajar bela diri, dia autoridad. Karena emang dia yang tadi gua ceritain betapa dia naga hitam merubah hidupnya. Dan kayak semuanya udah diambil sama naga hitam, dia gak tau lagi hidupnya dia mau ngapain. Satu-satunya motivasi dia untuk hidup, ya gua harus mencari naga hitam. Cara gitu dia belajar belajar diri, dia ngatur strategi. Jadi semasa dari kecil sampai dewasa, emang dia udah dipersiapkan untuk rencana ini kayak gitu. Makanya dia jadi kayak semapang itu gitu. Ya, karena sosok yang misterius harus selalu berhati-hati dalam menjalankan strategi. Gimana rasanya main film action? Capek sih tapi seru banget lihat hasilnya juga puas dan dikelilingi sama pemain dan sutradara yang luar biasa. Karena dia butuh lawan yang sepadang buat diri. Pertanyaan dong, sebelum tag adegan, apakah kalian sering berdiskusi terlebih dahulu? Oh ya itu pasti sih, apalagi emang Sabi, Bang Abi kan dia yang lebih senior di film ini karena dia ikutan dari film yang sebelumnya. Jadi dari background cerita, ya dia banyak mengasih saran lah Bang Abi. Jadi sering-sering diskusi. Yang salah satunya tadi, yang sama Alex itu kita berantem terakhir, ada di bagian ending. Itu karena itu nguras emosi dan, apa namanya, kayak Ariel ngeluapin semuanya disitu ke si Alex. Tapi salah satu juga ada yang, pas abis kejadian si Fatir meninggal, itu si Toba bentrok sama si Ariel. Karena si Toba maunya untuk diadain pacar pemangkaman, sedangkan si Arielnya gak mau jadi mereka kayak bentuk. Tapi gue suka dengan stylenya Ariel disitu yang tetep relax dan tenang. Kayak-kayak gitu. Addsignature99.underscore Hi Alex dan Ariel, ada season 2 gak? Kalau ada, jangan buat kita nunggu 10 tahun lagi ya. Iya bener-bener gak sampe nunggu 10 tahun lagi sih. Gak tau juga, tapi iya bener-bener ada. Addsupport underscore ikinazar Hi Alex, addabimana underscore Arya Dan Ariel, addriskinazar20 Bertanya dong, kalau nanti berkesempatan main bareng lagi, genre apa yang kalian harapkan? Terima kasih. Gak tau, tapi nanti berkesempatan main bareng lagi. Peli G. Emang abis berantem-berantem, kita harus akur gitu. Tapi action lagi juga seru sih. Addsupport underscore ikinazar Hi Alex, addabimana underscore Arya Dan Ariel, addriskinazar20 Bertanya dong, kalau lagi istirahat pas syuting, hal apa yang sering kalian lakukan sambil menunggu kalian tag? Gak ada ngobrol, nongkrong, banyak sharing-sharingnya. Paling gak kalau emang lagi... Gue sering sih, gue sering main game sih. Itulah answer fans question bersama gue. Dan 5 pertanyaan favorit yang paling menarik menurut gue akan mendapatkan video premiere platinum. Oke? Dan pemenangnya adalah... Selamat. Nonton semua episode lengkap video original series serigala terakhir hanya di video. Download aplikasi video dan langganan premiere platinum sekarang. Jangan lupa pakai kode voucher video November untuk mendapatkan harga spesial Rp15.000 untuk 30 hari.